Hai satu bulan telah berlalu dari kecelakaan Sanum dan Sony kini hari-hariku kembali berjalan normal begitupun dengan anak dan suamiku mereka sudah pada rutinitas awalnya meskipun ada perbedaan yang begitu mencolok dalam aktivitas harian kami Sanum yang trauma naik sepeda motor mengharuskan aku bolak-balik setiap pagi meminjam kendaraan untuk mengantarkan anak itu ke sekolah Hai mama sempat menawarkan agar aku memakai mobilnya namun aku tolak biarkan aku memakai barang orangtuaku daripada nanti diletek Masandi ah pria itu semakin hari dia semakin menyebalkan ada saja kelakuan dia yang membuatku naik darah mbak aku mengangkat kepala melihat pada Sony yang baru saja datang ini ujarnya lagi menyodorkan dua buku kecil kepada aku aku tersenyum menatap buku tipis berwarna merah dan hijau itu akhirnya setelah mengikuti rangkaian proses proses it's bad nikah bolak-balik ke pengadilan untuk sidang aku mendapatkan dokumen negara yang amat penting bagi pasangan suami istri surat nikah tidak seperti pada pernikahan pertamaku dulu yang langsung mendapatkannya setelah akad kali ini harus melalui banyak proses Hai kenapa karena pernikahanku diawali dengan nikah siri dan untuk mendapatkan dokumen surat nikah kami harus mengajukan it's bad nikah ke pengadilan agama hasilnya pun tidak mengecewakan Hai tadi kamu yang ambil ini tanyaku kemudian seraya membuka buku kecil itu ada fotoku dan Sony disana yang ditempel pertampingan Iya aku sendiri yang ke sana terus kita gimana aku mengerutkan kening dengan pertanyaan Sony yang terdengar ambiku gimana apanya tanyaku lagi ya gimana surat nikah sudah ada kartu keluarga juga sudah ada tapi kita Sony tidak melanjutkan kata-katanya dia hanya menelengkan kepala dengan sebelah alis yang terangkat aku mengembuskan nafas kasar memilih mengabaikan pertanyaan Sony yang sudah aku mengerti belum bisa entah kenapa aku belum bisa melakukan kewajibanku sebagai seorang istri pada dia mungkin ini ego yang sulit dihilangkan untuk mencobanya pun aku kesulitan padahal sudah beberapa kali Sony memberikan kode agar aku mau melakukan itu ah aku telah berdosa namun untungnya Sony tidak memaksa dia selalu bisa mengerti akan ketidaknyamananku diriku untuk melakukan hal tersebut Oh iya ini aku ada uang mbak bayarin utang kita ke gurunya Sanum ya Sony mengalihkan pembicaraan seraya mengeluarkan uang dari dalam tasnya aku mengambil uang itu lalu menghitung jumlahnya yang ternyata sangat pas untuk membayar utang pada Safira ini penghasilan kedai bulan ini tanyaku Iya Alhamdulillah tapi cuma buat bayar utang aja gimana dong nggak ada lebihnya aku tersenyum seraya memasukkan uang itu ke dalam amplop semula rencananya hari ini pun aku aku akan mengembalikan uang itu pada Safira Hai tidak apa-apa Sony ini pun sudah banyak banget aku senang usahamu semakin hari semakin maju mudah-mudahan seterusnya maju ya Amin mbak kalau gitu aku balik ke kedai lagi ya mau jemput Sanum tapi dianya pasti tidak mau naik motor maaf ya mbak belum bisa beli mobil ujar Sony menatapku kesal kalau belum pasti akan terwujud usaha aja dulu aku berucap seraya melipat tangan di atas meja Iya ini juga lagi usaha kok plus usaha membuka hatimu yang itu lebih sulit aku mengerucutkan bibir ke arah dia yang terkekeh Sony langsung keluar lalu pergi bersama motornya yang tidak sebagus dulu akibat kecelakaan yang dialaminya motornya jadi baret sana sini juga sepion motor yang patah sebelah Hai pukul 10 pagi aku menutup toko untuk pergi menyemput Sanum seperti biasa aku akan berjalan kaki ke toko ibu untuk meminjam mobil aktivitas ini sudah berlangsung setelah Sanum mulai masuk sekolah lagi lelah malu jangan ditanya lagi tapi aku tidak punya jalan lain selain merepotkan orangtuaku untuk memaksakan kredit mobil aku maupun Sony tidak berani bukan hanya takut akan dosa ribanya tapi juga takut kami jatuh sakit siapa yang akan membayar kecicilan jika kami tidak bekerja Bunda aku tersenyum seraya melambahkan tangan pada putriku yang memanggil aku masuk ke area sekolah menunggu Safira yang masih berada di dalam kelas Bunda nungguin bu Fira tanya Sanum Iya sayang Bunda ada urusan sebentar kalau gitu Sanum main berosotan dulu ya boleh deh sayang sini tasnya titip ke Bunda Sanum melepaskan tas punggungnya lalu lari ke tempat bermain dia bergabung dengan anak-anak lain yang tengah menunggu orangtuanya datang menyemput Safira sudah keluar dari kelas aku langsung memanggilnya lalu mengajak dia duduk di kursi yang ada di depan kelas tumben ada apa Safira bertanya seraya merapikan jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya ini makasih ya sudah mau jadi temanku membantuku dalam keadaan yang sulit juga jadi teman curhat yang baik Safira menatapku lekat saat tangan ini memberikan amplop berisikan uang padanya lho num emangnya sudah ada ada makanya aku kembalikan makasih ucapku lagi seraya tersenyum sama-sama sih num tapi apa ada buat kamu keperluan kamu Sanum dan suami jangan karena ingin melunasi utangmu padaku kamu jadi mengepekan kebutuhanmu Ranum ada Fir ada kok makanya aku kasih ini ke kamu karena buat aku pun ada udah ah mukanya jangan dibikin bengong kayak gitu kayak yang baru pertama kali aja pegang duit segitu cipirku membuat Safira memanyunkan bibirnya lalu memasukkan amplop berisi uang ke dalam tasnya beberapa saat kami saling bicara bertukar pikiran dan menumpahkan kegundahan aku pun pamit pulang semalam aku sudah janji pada Sanum akan membawa dia ke tempat peristiratan terakhir cahaya seperti janjiku waktu itu jika dia sembuh aku akan membawanya ke rumah baru kakaknya itu bunda kok sepi ya ujar Sanum saat kami memasuki kawasan pemakaman aku terkeke pelan kalau rame itu di pasar sah tempat bobok kakak dimana Sanum kembali bertanya seraya celingukan kesana kemari aku mengajaknya turun mengambil bunga segar yang tadi kami beli di jalan dengan menenteng plastik untuk berisikan bunga kami berjalan melewati banyak batu nisan untuk sampai ke tempat dimana cahaya dikuburkan setelah beberapa menit berjalan kami pun sampai dan Sanum langsung berjongkok di samping peristiratan kakaknya itu Hai Bunda aku boleh ngomong sama kakak gak aku mengusap pipi Sanum yang sudah mulai memerah lalu menanggukkan kepala tanda setuju gadis kecil itu mengusap poninya sekilas lalu tangannya menepuk-nepuk nisan bertuliskan nama cahaya aku jadi penonton disini melihat dan membiarkan putriku bercerita seolah-olah ada kakaknya yang mendengarkan kakak lihat deh kening aku ada lukanya loh aku diledekin teman-teman karena ada luka bekas kecelakaan ini tapi aku gak nangis kok aku kuat biar kakak senyum terus aku tersenyum hambar kakak sejak kakak bobok aku tidak punya teman gambar lagi eh ada om Sony tapi dia gambarnya jelek aku aku tidak suka Sanu melepaskan tas yang masih melekat di punggung dia mengeluarkan kertas dari dalam sana lalu menyimpannya di atas pusara cahaya Hai lihat Kak tadi aku gambar kupu-kupu di sekolah tapi jelek juga enggak seperti kayak yang kakak buat kakak adik rindu kakak air mata yang tadi mengenang di pelupuk mata kini tumpah juga ketika sanum mengutarakan kerinduannya pada cahaya sudah lama anak itu pergi dari kami tapi kenangannya selalu ada lama dia menghilang tapi bayangannya tak pernah pudar begitu pun bagi sanum dia tetap kakak terbaik yang selalu dirindukan sanum mengusap matanya yang berair lalu kembali mengelus batu nisan ini sanum simpan gambarnya disini ya gambar kupu-kupu ini aku buat untuk kakak biar boboknya nyenyak biar kakak selalu mimpi indah ujar sanum lagi seraya menimbun kertas bergambar kupu-kupu itu dengan bunga puas sanum berbicara dengan pusara cahaya aku pun mengajak putriku untuk berdoa dengan mengadakan tangan kulihat mata sanum masih menidikkan air setelah selesai aku mengusap wajah itu menggunakan tisu lalu memeluknya memberikan ketenangan pada dia Hai sanum rindu kakak bunda apa tidak boleh sanum menangis ujar dia diselah tangisnya boleh sayang tapi jangan lama-lama nangisnya tidak baik untuk kakak kasihan dia nak kalau tiap datang sanum nangis kakak pun akan nangis kasihan ujarku memberikan pengertian pada putriku setelah sanum mulai tenang aku membawa putriku kembali ke mobil dia terus menengok ke belakang dimana orang yang dia rindukan tak bisa lagi dipandang hanya bayangan hanya kenangan yang bisa dibawa pulang Hai bunda itu ayah aku yang hendak menyalakan mesin mobil mengurungkan niat ketika sanum memegang lenganku menunjuk seseorang yang turun dari taksi Masandi dia datang ke pemakaman apa ayah akan ke makam kakak bunda eh iya sudah ya kita pulang saja kataku ingin segera pergi tidak mau harus bertegur sapa dengan pria itu sebentar bunda kita samperin ayah yuk sepertinya ayah juga sedang sakit bunda aku bingung antara harus menuruti rengekan sanum atau memaksa pulang Hai jika dilihat dari sini sepertinya Masandi memang tengah sakit kembali entah sakit apa yang dia berita hingga akhir-akhir ini sering sekali kesehatannya terganggu padahal satu minggu yang lalu dia sudah sehat bahkan pernah datang ke sekolah sanum dengan alasan rindu pada putrinya dia termakan omongannya sendiri bilangnya tidak akan peduli pada sanum tapi dia sendiri yang mencari katanya tidak akan membiayai hidup putriku tapi dengan sadar dia juga memberikan uang yang katanya buat jajan putriku ah entahlah aku tidak mengerti dengan jalan pikiran pria itu Hai bunda panggil sanum lagi saat aku tidak menjawab keinginannya kita lihat disini saja ya mungkin ayah sedang ingin bicara sendiri pada kakak kita tunggu disini saja ya ujarku membujuk sanum mengangguk lemah aku pun harus menunda pulang hanya untuk melihat Masandi pria itu sudah masuk ke area pemakaman mungkin dia mencari nisan putrinya yang meninggal akibat keegoisan istrinya sampai kapanpun aku tidak akan pernah lupa dengan luka yang diberikan mawar pada cahaya ah mawar apakah wanita itu sudah merasa menyesal atau masih besar kepala Hai ayah aku teramat terkejut saat sanum berteriak memanggil ayahnya pandangan ku alikan pada sosok yang dipanggil putriku itu dadaku berdegup kencang ketika melihat Masandi tergeletak di samping pusara putrinya Ya Allah Kenapa dengan Masandi ujarku seraya membuka pintu mobil Bersambung Terima kasih.